Intro Tragedi Kanjuruhan Malang 129 meninggal Bagaimana nasib Yala Dunia U20 nanti? Ditulis oleh Adin dari Laman Siwar.com Bagaimana nasib Yala Dunia U20 nanti? Kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi Jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga Baik itu sepak bola maupun capa olahraga apapun Ada yang menang ada yang kalah Sehingga apapun kondisinya ya sudah kita harus terima Sebab tidak ada satu tim pun yang ingin kalah Jadi jangan menyalahkan timnya apalagi pemainnya Pasti mereka sudah berusaha Cuma ya lawannya mungkin lebih baik Karena kita harus bisa terima itu Arema harus dibubarkan sepenuhnya Sampai kapanpun Dan tidak boleh ada lagi tim klub sepak bola Atas nama Arema Untuk alasan apapun ke depan Harus dibuatkan aturan atau undang-undang Yang jelas terkait ini Agar menjadi pelajaran kepada klub yang lain Kemudian kepada Kapolda Jatim dan Kapolres Malang Agar segera dicopot atau digantikan dengan orang lain Karena keduanya harus bertanggung jawab atas hal ini Lalu penitia pelaksana juga harus dipanggil Ditangkap dan dipenjara Karena sudah menyalahi aturan Tidak ada sanksi FIFA terkait hal ini Karena bagaimanapun sepak bola kita adalah Ini soal bisnis Soal industri Soal hiburan banyak orang Sehingga menurut saya tidak adil Karena kesalahan satu klub Kemudian kita semua dihukum Dan tidak boleh berlaga lagi di kancah internasional Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di muka bumi ini Olahraga ini menghasilkan para pemain kelas dunia Yang menjadi idola fan sepak bola sebumi raya Keagungan sepak bola diiringi kemegahan tak terkira Sehingga gaji para pemain kelas dunia Sering tidak masuk akal Indonesia merupakan negara besar Dengan penduduk hampir 300 juta orang Tapi sayang sampai saat ini Prestasi timnas Indonesia Masih biasa-biasa saja Timnas senior jangankan masuk putaran final piala dunia Juara AFF yang hanya regional pun Ternyata belum bisa Perjuangan Indonesia untuk berprestasi di kancah dunia Pada cabang sepak bola terus dilakukan Berdatangkan pelatih asing seperti Luis Mila dan sekarang Sinteyong Di bawah kepelatihan Sinteyong Timnas kita terlihat ada perkembangan yang baik Terbaru Timnas Indonesia mampu mengalahkan negara kurakau Yang peringkat FIFA-nya jauh lebih baik dari Indonesia Kemanangan ini memberikan secerca harapan Agar timnas Indonesia terus lebih baik Di tengah harapan yang membuncah Muncul berita yang menggegirkan publik sepak bola Indonesia Dikabarkan dari Stadion Kanjuruhan Malang Pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya Memakan korban jiwa sangat besar Yaitu 129 orang lebih Seperti biasa bila ada kejadian maka banyak mendapat yang muncul Ada pihak menyatakan jika kejadian korban jiwa yang mencapai 129 orang adalah salah supporter yang belum dewasa Para supporter selalu menginginkan kemenangan dan tidak menerima kekalahan Arema Malang sebagai tuan rumah diharapkan memetik kemenangan karena main di kandang Eh malah menderita kekalahan Supporter marah dan menghambur ke lapangan Ada pula yang menyalahkan kepolisian karena menggunakan gas air mata Padahal FIFA melarang keras gas air mata digunakan dalam stadion Pia kepolisian merespon kemarin supporter dengan mengerahkan gas air mata Sehingga mereka panik dan berlarian Ketika berlarian dan panik inilah kemungkinan diantara supporter Ada yang terinjak-injak sehingga menimbulkan korban jiwa Kejadian di stadion kenjuruan ini sangat disesalkan Apalagi sampai memakan korban jiwa Selain itu, FIFA kemungkinan besar akan menurunkan sanksi yang sangat berat Yang paling ditakutkan adalah nasib penyelenggaraan Piala Dunia U20 Yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia Gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia sangat besar manfaatnya Bagi perkembangan sepak bola nasional Karena para talenta sepak bola Indonesia Akan belajar banyak dengan kedatangan timnas muda Dari berbagai wilayah di dunia Dengan kejadian di kenjuruan Malang Bukan tidak mungkin FIFA mencabut mandat penyelenggaraan Piala Dunia U20 Jika ini benar terjadi Anugerah yang diterima Indonesia akan sulit terulang kembali Semoga kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang tidak terulang kembali Serta prestasi sepak bola Indonesia akan semakin baik Bagaimana menurut Anda? Sampai bahwa persoalan hambalang ini tidak ada orang-orang yang sudah mendapat ganjaran dari hukum Tetapi ada juga yang belum Dan itulah yang mengakibatkan Kami harus berbicara di hambalang Untuk mengangkat persoalan ini kembali Sehingga semua pihak tahu Siapapun tahu Daripada kami disebut sebagai Kelompok AHI dan kawan-kawan Para perusahaan demokrat Oke Mas Renanda Kita tidak terima sebagai perusahaan demokrat Oke Mantan atau kader Partai Demokrat Sepertinya memang sudah frustasi Karena sebenarnya Mereka harusnya berkonsentrasi Halo Iya, iya silahkan Ya mereka harusnya berkonsentrasi pada urusan mereka Untuk bisa mengetahkan hasil KLB liar itu Nah sekarang soal hambalang Kita tahu ya Bahwa hambalang itu sudah melalui semua proses pengadilan Yang dinyatakan bersalah Sudah dihukum Iya kan Dan aneh juga Kalau ini harus dilibat-libatkan ke Partai Demokrat Ingat bahwa Partai Demokrat tidak pernah melindungi kadernya yang bersalah Gitu Ya, sekalipun misalnya Soal hambalang-hambalangnya juga dinyatakan Tidak merugikan negara suruh pihak pun Tapi dia sudah juga menjalani hukumannya Karena memang KPK tidak punya SP3 Tapi ya itulah Proses hukum waktu itu Sehingga makanya Ada revisi undang-undang KPK Tetapi sekali lagi Ini tidak konsisten menurut saya Kenapa? Karena Kalau kita lihat Orang-orang yang dulu Merusak Partai Demokrat Ya disampaikan oleh Bang Mas itu Ya termasuk misalnya kasus-kasus yang lain Korrupti Itu kan ada juga di kubu sana Nazaruddin itu siapa? Aneh gitu loh Kalau mau menuding-nuding bahwa Kader-kader yang bermasalah itu Kemudian menjadi alasan untuk bikin KLB yang tidak Konstitusional itu Bagaimana dengan Nazaruddin yang ada di sana? Misalnya begitu Itu kan juga jelas Lagian dari masalah Pantai Demokrat yang membuat juga Pantai Demokrat saat ini tuh jatuh gitu loh Gara-gara AHY bicara ngawur soal banyaknya infrastruktur di era SBY Dan menyendir soal gunting pita Candi Hambalang pun disorot dan dijadikan bulan-bulanan Mega proyek Hambalang yang mangkrak kembali disorot publik Demokrat selalu kepanasan dan tidak senang kalau Hambalang diungkit lagi Hambalang adalah aib terbesar yang melekat begitu kuat pada demokra, SBY, dan penerusnya Aib ini ibarat kotoran yang tak bisa dibersihkan lagi dengan cara apapun Branding Hambalang sudah terlalu melekat di benak publik Tapi mereka tetap tidak menyerah untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan terkutuk ini Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief pun memberikan pembelaan soal Hambalang Hambalang direncanakan sejak lama sebagai alternatif mengganti kawasan Senayan Ia berkata direncanakan sejak lama alternatif mengganti Senayan Dihentikan KPK karena ada persoalan Ia menyebut proses hukum sudah selesai Tapi Jokowi disebut tak ingin melanjutkan pembangunannya Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang Sempat ada rencana untuk melanjutkan kembali pembangunannya Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan Untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek bancakan Sedari awal, lokasinya saja sudah tidak layak dilakukan pembangunan Tanah di lokasi konturnya tidak stabil Sehingga sangat membahayakan pembangunan Di lokasi pun sempat terjadi longsor Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk pusat vulkanologi Dan mitigasi bencana geologi PVMBK, Kementerian ESDM Menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan Di lokasi berupa tanah lempung Mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi Ini sudah diketahui saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil soil investigation Perusahaan subkontraktor PD Laboratorium Teknik Sipil Kio Invest yang menunjukkan tanah di Hambalang bersifat cemented clay Jadi wajar pembangunan Hambalang lebih baik tidak usah dilanjutkan Tapi Demokrat tebal muka dan gak tahu malu Sungguh parah mental bobroknya mereka Era SBY pembangunan terhambat Sekarang Jokowi yang disalahkan karena tidak melanjutkan pembangunan Dan menuding hanya fokus pada pembangunan IKN Mereka yang bikin kotor malah minta Jokowi membersihkan kotoran itu Dasar gak pernah ngaca Ahaya sempat menyendir era SBY banyak pembangunan infrastruktur yang belum sempat selesai Tapi selesai di era presiden berikutnya Sehingga dianggap hanya modal gunting pita Kalau memang gitu maunya Silahkan bangun kembali Hambalang dong Jangan suruh Jokowi Nanti dibilang gunting pita Lebih baik suruh tuh SBY lanjutkan pembangunan Supaya Demokrat yang pada akhirnya gunting pita Jokowi lanjutkan nanti dibilang gunting pita Jokowi tak mau lanjutkan Mereka juga yang ngambak seperti anak kecil Ngapain juga sih melanjutkan proyek bermasalah Dari awal saja sudah gak layak Maka dari itu perlu dicurigai Kenapa dipaksakan pembangunannya Kalau bukan untuk korupsi Pemerintah sampai kapanpun jangan mau lanjutkan Hambalang Jangan robohkan karena butuh biaya besar Untuk merobohkan dan memindahkan materialnya ke tempat lain Biarkan berdiri dengan megah sebagai candi mega mangkrak Sebagai sejarah atau museum pengingat Jadi di masa depan Generasi mendatang gak akan lupa Kalau ada rezim munafik yang gak pernah ngaca Dan partenya sangat tidak layak dipilih Enak saja mereka minta pemerintah lain melanjutkan Padahal studi kelayakan menunjukkan gak layak Mau buang-buang lagi Pakai saja tuh uang pribadi SBY dan keluarganya Jangan pakai uang rakyat Ahaya keluar-keluar tentang kehebatan SBY Tapi cukup satu hambalang bikin semua yang dilakukan SBY Gak penting lagi Inilah nasib sial yang harus dipikul oleh Demokrat dan Ahaya Dan ini cukup menyadarkan masyarakat Jangan sampai ada lagi hambalang-hambalang berikutnya Jangan sampai ada lagi iklan munafik yang mengajak masyarakat untuk mengatakan tidak pada korupsi Gelengkan kepala dan katakan tidak Abaikan rayuannya dan katakan tidak Tutup telinga dan katakan tidak Tapi tiga bintang iklan tersebut malah ditangkap KPK Yang benar adalah katakan tidak pada segala macam ucapan dari Demokrat Demokrat sedang memaksakan Haye agar maju pilpres Kira-kira mau gak negara ini dipimpin orang-orang seperti mereka? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.